Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya shordi dengan melalui channel saya shordi the next professor pada video kali ini kita akan melanjutkan video saya sebelumnya terkait dengan cara mudah menulis hasil wawancara dari hasil penelitian nah untuk video kali ini kita akan berbicara bagaimana cara mudah menulis hasil observasi penelitian video ini saya buat karena ternyata dalam penelitian mahasiswa terutama penelitian penelitian yang menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif itu banyak mahasiswa yang melakukan penelitian baik mahasiswa S1 S2 bahkan ada mahasiswa S3 yang melakukan itu namun tidak disertai data observasi padahal sebenarnya dalam penulisan hasil penelitian kualitatif bukan hanya dengan menuliskan hasil wawancara namun juga dengan menuliskan hasil observasi nah untuk itulah video ini saya buat untuk membantu mahasiswa yang melakukan penelitian atau sementara menyusung hasil penelitian untuk menuliskan hasil observasi saya sudah buat videonya Oke buat videonya saya sudah buat siapkan naskahnya buatkan contohnya namun sebelum itu bagi teman-teman mahasiswa teman-teman deseng atau teman-teman peneliti yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe bagi yang suka silahkan di like bagi yang ingin membuat komentar silahkan dikomentari bagi yang ingin membagikan jika video ini bermanfaat silahkan di share nah baik eh sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa video ini kelanjutan daripada video saya sebelumnya nah anggaplah misalkan kita sudah melakukan penelitian dan kita ingin menjelaskan sesuatu aspek terkait misalkan ini seperti video saya sebelumnya ke pemilikan modal sosial yang berbeda ada jaringan dengan pemerintah dan sudah kita tuliskan hasil wawancaranya jadi ini adalah hasil wawancara yang kita peroleh ya dengan informak es jadi kita pakai inisial bisa pakai inisial bisa pakai tulis langsung untuk penjelasan ini bisa lihat di video saya terkait dengan cara mudah menulis hasil wawancara dari hasil penelitian nah ketika kita sudah menuliskan hasil wawancaranya sebenarnya kita juga harus menuliskan hasil observasinya hasil observasi karena dalam penelitian kualitatif biasanya penelitian itu menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda salah satunya bukan hanya dengan menggunakan wawancara namun juga menggunakan observasi nah pertanyaannya kemudian bagaimana menuliskan hasil observasi itu nah menuliskan hasil observasi sebenarnya sangat mudah sekali dan sebenarnya mirip dengan penulisan hasil wawancara yang diatas ini adalah penulisan hasil wawancara yang dibawanya ini penulisan observasi perbedaannya hanya terletak dari sumber datanya kalau ini hasil wawancara didapatkan dari sumber data hasil wawancara kalau ini hasil observasi didapatkan dari data hasil pengamatan penelitian nah cuma yang perlu kita pahami bersama pertama teknik penulisannya bisa kita mulai mengaitkan antara hasil wawancara yang kita temukan di awal dengan hasil observasi kata sambungnya bisa misalkan hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti pada sekolah negeri misalkan karena kebetulan saya peneliti sekolah negeri sekolah swasta di kabupaten bantai kita beri titik 2 baru kita tulis seperti ini sama dengan cara menulis hasil wawancara dia juga di ketik menggunakan spasi 1 nah sama ya nah selanjutnya yang kita perlu pahami yang dibelakangnya ini membedakan kalau yang diatas hasil wawancara kita tuliskan hasil wawancara tanggal 5 Mei misalkan tahun 2020 misalkan atau tahun 2022 ya karena sekarang tahun 2022 kita coba rubah tahun 2022 nah wawancaranya kita lakukan misalkan tanggal 5 Mei tahun 2022 ini kalau hasil wawancara nah kalau hasil observasi maka dibawanya kita tulis dalam kurum observasi 5 Mei ya 5 Mei tahun 2022 nah ini catatannya kalau observasinya ya ini ya jika observasinya dilakukan dalam satu hari jadi anggaplah peneliti melakukan observasi terkait dengan itu terkait dengan jaringan dengan pemerintah kita lakukan observasi satu kali maka penulisannya itu hanya menuliskan tanggal berapa anda melakukan pengobservasi bulan berapa dan tahun berapa maka cukup menulis seperti contoh di bawah ini jadi contohnya ini jika anda melakukan pengamatan atau observasi dilakukan hanya dalam waktu satu hari nah jika misalkan dengan kasus yang berbeda ketika dilakukan dalam waktu beberapa hari maka contohnya seperti ini penulisannya narasinya sama seperti yang diatas ini narasinya sama anggaplah hasil observasinya sama cuma observasi ini anggaplah dilakukan beberapa hari atau mungkin beberapa minggu maka penulisannya bukan lagi menggunakan observasi 5 Mei tahun 2022 namun kita berikan rentang khusus ada misalkan observasi tanggal 5 misalkan kalau kita lupa Mei ya 5 Mei anggaplah tanggal 5 sampai 15 Mei tahun 2022 ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan data ini data yang kita tulis ini maka kita lakukan pengamatan mulai tanggal 5 Mei sampai 15 Mei jadi kurang lebih 10 hari lebih 1 Minggu nah ini yang membedakan antara hasil observasi yang diatas dengan hasil observasi di bawahnya jadi ini jika observasi yang kita lakukan itu kita lakukan dalam beberapa hari oke saya perbesar lagi nah bagaimana jika observasi yang kita lakukan itu dilakukan beberapa bulan nah karena ada yang melakukan gini biasanya kalau yang melakukan beberapa bulan itu dilakukan oleh peneliti-peneliti yang biasanya jenjam magister ya nah coba kita lihat jadi cara penulisannya juga sama seperti yang diatas yang membedakan adalah ini yang dibawanya inisialnya inisial penulisannya kita tulis misalkan observasinya kita lakukan kalau misalkan beberapa bulan berarti kita tinggal masukkan bulannya anggaplah observasi itu kita lakukan pada bulan Mei kita lakukan juga bulan Juni kita lakukan juga bulan Juli siapa tahu misalkan penelitiannya dilakukan selama 3 bulan maka penulisannya seperti ini nah makanya saya berikan catatan disini jika observasinya dilakukan dalam beberapa bulan maka penulisannya juga dibawa disini beberapa bulan nah kegiatan observasi seperti ini biasanya dilakukan untuk mahasiswa ya melakukan penelitian untuk karya ilmiah dalam bentuk tesis nah untuk karya ilmiah berupa kita hasil apalagi ya dalam bentuk karya ilmiah skripsi biasanya mahasiswa cukup melakukan observasi satu hari ya seperti ini atau observasi dalam beberapa hari namun jika mau lebih bagus ya kita juga melakukan observasi beberapa bulan karena penelitian skripsi itu pada umumnya itu dilakukan sebanyak 2 bulan jadi bisa gunakan dari misalkan 2 bulan ya Mei sampai Juni nah kita tinggal berikan tanda data seperti ini oke nah bagaimana jika kita lakukan observasi itu dengan melakukan observasi beberapa tahun nah cara penulisannya sama seperti yang tadi yang membedakan adalah penulisan tahunnya jadi bukan lagi menunjukkan kita tulis beratang dari dari hari apa ke hari apa atau bulan berapa ke bulan berapa namun kita tuliskan saja observasinya mulai tahun berapa nah observasi model ini biasanya ini dilakukan oleh peneliti-peneliti jenjang S3 karena peneliti-peneliti jenjang S3 itu atau jenjang doktor itu biasanya melakukan pengamatan itu sejak awal mulai dari dia masuk kuliah sampai selesai karena memang biasanya penelitian-penelitian jenjang S3 itu biasa by riset ya jadi dia melakukan penyusunan penelitian itu sejak mulai masuk kuliah nah jadi anggaplah kuliahnya dilakukan selama 3 tahun maka biasanya proses pengamatannya juga dilakukan selama 3 tahun meskipun secara administratif itu biasanya dilakukan hanya beberapa bulan namun substansinya biasanya dilakukan dalam waktu beberapa tahun nah kurang lebih seperti itu bagaimana menuliskan hasil observasi mulai dari hasil observasi yang kita tulis ini karena seperti ini modelnya maksud saya kita hanya menuliskan observasi 5 Mei tahun 2022 jika kita lakukan observasi dalam waktu 1 hari menuliskan disini observasi 5 Mei sampai 15 Mei misalkan ketika kita observasinya dilakukan dalam beberapa hari jadi inisial disini ini tergantung tahun tanggal bulan kapan kita melakukan pengamatan ya jadi bukan seperti ini yang ditulis bahwa harus 5 Mei sampai 15 Mei ini hanya sekedar contoh saja dan yang selanjutnya ketika kita melakukan observasi dilakukan dalam waktu beberapa bulan jadi yang membedakan seperti ini kita berikan saja penjelasan dari bulan berapa ke bulan berapa oke dan yang terakhir jika observasinya dilakukan dalam beberapa tahun maka yang membedakan cuma dalam kurung ini inisialnya ada identitasnya observasinya dilakukan pada tahun berapa sampai ke tahun berapa kebetulan contoh yang saya berikan ini saya tidak menuliskan rentang khusus seperti ini bisa juga seperti ini bisa juga menggunakan rentang khusus nah semuanya benar yang jelas bahwa yang paling penting bahwa ketika kita melakukan penelitian bukan hanya data hasil wawancara yang dimasukkan di hasil penelitian namun juga memasukkan hasil observasi penelisan hasil observasi tergantung kondisi Anda melakukan observasi apakah dilakukan dalam satu hari beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun kurang lebih seperti itu penjelasan saya terkait dengan hasil observasi dan selanjutnya kedepannya kita akan menjelaskan untuk video selanjutnya bagaimana mengaitkan antara hasil apa ya menuliskan hasil dokumentasi jadi ini juga perlu diketahui bahwa selain data wawancara ada juga data observasi dan yang terakhir adalah ada data dokumentasi nah untuk data dokumentasi bagaimana penulisannya kita akan nanti jelaskan pada video berikutnya terima kasih atas kesempatannya menonton video ini simak atau tunggu kembali video-video saya terkait dengan hasil penulisan hasil dokumentasi oke terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam the next professor selamat menikmati terima kasih